Bang, nih, udah lubang kayak gini, kalau di tempat saya, terus gimana, kita mau lanjut atau, yaudah, lanjut aja ya, rapat ladar, kabut turun ya, kabut turun, rapat aja, oh salah, eh curug 2 di pulih mana, gak mau dia, congel aja, Oke kawan-kawan, jadi, sekarang hari kedua di Curug Cilember, bersama Bang Munir 71, mana Bang Munirnya, nongol sini dong, mau dikit aja mukanya, maaf, nah, kita sarapan dulu, Kita sarapan dulu, sebelum berangkat, karena melanjutin misi, iya, jadi, kemarin kita gagal, sebenernya sih, kalau, itu tadi kan bukan ambisi kita ya Bang ya, untuk sampai ke atas, cuma, sebenernya, target saya, saya mau bikin video, karena kemarin, suasana tidak mendukung, kita coba hari ini mudah-mudahan baik, jadi kita nginap, Sekalian udah sampai sini, yaudah, kita lanjutin misi yang kemarin ya Bang ya, lanjut, dari 5, kita ke curug 4, 3, 2, katanya sih, kalau 1, kita gak bisa Bang, bahaya, iya, jangan Nah, terus, kalau yang curug 6 itu, turunnya juga bahaya, makanya kita gak ke 6, sama gak ke 1 kayaknya, yaudah, gitu, terus, surat saya di hari kedua di Curug Cilember Nah, suasana pagi hari, tadi malem kita kesini gak kelihatan sama sekali ya Bang ya, Terat, terat banget, jadi disini tuh, Grand, apa, Camp ground ya, Kalian bisa, Bercamp disini, bisa bercamp lah, Oke, Disini ada musholanya, tenang, Jadi banyak banget sampai atas tuh, Jadi kalau weekend, Atau hari libur, Disini banyak yang berkema, Nih, 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 Kalau yang ini, 500 ribu tuh, Harganya ya, Tempatnya kayak gini, nih, Nah, ini juga disewain, kawan-kawan, Tuh, Ya, Gimana, Pramuka ya, Kamp, Pingkir sungai juga bisa, Enak banget lah, Archeri juga ada, Ini buat, Panahan, Itu jarak pendek ya, Paling, 7 meter lah, Terus ini, Pen ball, Jadi memang seru, Kalau ajak keluarga, Nah, kalau untuk yang, Mau lebih mewah lagi, Disini ada, Ada villa, Ini persis, Di depan, Curug 7 ya, Curug yang paling bawah, Berapa sih bang, Kalau untuk archery ini, Untuk archery, 15 kali shoot, 25 ribu, Oke, berarti, 15 arrow ya, 25 ribu, Ini berapa meter pak, Ada 7, 10, Ini, Kayaknya gak sampai ya, 7 meter ya, Oke brother, Kita coba ya, Sebenarnya karena, Terus seruan barangkali, Para lemonikers, Oh iya, Jadi balik lagi ya, Ini beda dengan yang biasa saya pakai, LBS nya juga beda, Yang biasa saya pakai, Itu 40, Ini 46, Dia lebih berat, Lebih panjang, Sama arrow nya juga beda, Panas nya beda, Terus, Ini, Trivinger, Trivinger, Dia di sebelah, Kiri, Kalau saya biasanya, Thumb draw yang pakai jempol, Sebelah kanan, Kita coba, Ini gak ada ini, Mana, Ke atas, Kita kan, Perut cobaan dulu, Kita mundur lagi, Masih, Tunggah samping, Yang tengah ya, Yang tengah, Kenak, Kenak, Karena beda kebiasaan, Karena beda kebiasaan, Masih, Masih, Sisa empat, Kita kasih bang munir dah, Ini bang munir, Ini masih gimana, Tunggak, Tunggak, Ambil aja ini, Tunggak, Ya, Taruh di sebelah, Sini, Ini buat naro, Nah, Kalau yang saya, Biasanya gak ada gini nya, Sebelah kanan, Pakai ini, Tiga jari, Nah, Gitu, Eh, apa, Biasanya gimana sih, Bang, Di, Di, Kalau ada yang mau pakai ini, Dikasih tahu dulu, Diajarin dulu, Coba acaranya gimana Pak, Ngajarinya, Tangan kirinya lurus, Tangan kirinya lurus, Ini dua jari aja, Tidak, Dua jari, Tarik, Ini gak bisa dipegang, Lepas aja, Lepas, Tarik, Nyampe ke gini, Sampai ke mata, Sampai ke mata, Tidak apa, Tidak, Coba aja, Tidak, Tuh, Tidak dulu, Biar ini, Dikasih contoh, Tidak begini, Satu tarikan, Langsung lepas, Nih, Nampai pipi aja, Bebelakang, Agak ke kanan, Jangan kemeternya, Jangan kemeternya, Ininya, Tangannya, Agak kesini, Tanya kesini, Ke pipi, Ya, Posisif badannya, Ya udah betul gitu, Oke, Langsung lepas, Set, Arahin lepas, Nah, Bisa kan, Malah saya, Malah gak bisa, Saya kok gak diajarin tadi, Bang? Pen ke bapak, Berbiasa, 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 Berat banget, Tapi beda, Beda pegangan beda ya, Memang kalau, Kalau panah itu, Kalau memang kalian mau, Secara khusus, Memang harus rajin latihan ya, Pak ya, Biar terbiasa, Sama kayak naik motor, Bukan pegangannya susah, Enak sih, Agak dimiringin Bang, Bisa kan, Tambah lagi berarti, Kalau gitu, Yang tengah-tengah, Yang apa sih, Ngincernya? Yang tengah dong, Yang kuning, Kalau bisa yang kuning kecil, Tadi gue ngincern yang putih, Oh dia ngincern yang putih, Oh gitu, Kalau gue tadi, Emang ngincern tanahnya, Ngincern tanah, Oke, Pas, Nah, Udah abis Bang, Masih ada, Kalau untuk, Archeri ini, Setiap hari ada, Berarti buka, Apa weekend aja, Setiap hari kan, Pengunyungnya juga kurang, Ngikutin pengunyung ya, Weekend sama hari libur, Mungkin gitu istilahnya ya, Iya, Weekend sama hari libur, Kalau setelah lebaran, Buka tiap hari, Oh setelah lebaran, Buka tiap hari, Masih ya, Oke, Sudah selesai Bang, Mau tambah lagi, Sudah, Sudah, Karena kita mau ambil video yang lain ya, Baru kali ini, Gak apa-apa, Berarti besok lo ikut gue, Dia ketawa, Abangku, Makasih banyak ya, Aku bukanlah superman, Aku juga bisa nangis, Jika kekasih hatiku, Pergi meninggal, Jadi cerita UCUP BDR, Kingdom Amanku, Jangan eksklusif, Saya tersepaikin Haji Roky 07, Mucapkan hari jadi, Big Famalik Kingdom Amanku, 16 tahun, Rakat Jaya Selalu, Happy Kingdom Amanku, Jangan eksklusif, UCUP BDR Haji Roky 07, Jika naik hip hop, R U RIDI, selamat datang bersenang hari bahagia hari jadi kingdom amaku bangun ini ternyata ada ini nih keterangannya nih jarak tempuh ke curug 7 300 meter baru jadi depan ya dari depan lembah pakis mana ya yang kita foto-foto kali kemarin ya Oh ya ini juga dari 77 ke 5 itu 450 meter naik berarti lumayan jauh kemarin memang ya 5 ke 4 150 meter 4 ke 3 100 100 meter 3 ke 2 800 meter Oh gitu Bang ini ada jaraknya ya dari curug 7 ke curug 5 30 menit curug 5 ke curug 4 15 menit curug 4 ke 3 10 menit curug 3 ke 2 30 menit juga Bang berarti kita harus cari kembali barengan Bang teragak siang karena sekarang baru jam setengah 8 takutnya enggak takutnya sih kalau jam 10 udah ada matahari udah agak kering tanahnya udah agak kering enggak terlalu licin kita lihat jalurnya dulu dari mana-mana ini 35 35 enggak ada di sini 16-16-17 oh suruh 17 ya 17 17 Oh ini Bang Bang nih nggak ada di peta dari sini kita naik ke atas ini 17 ini cukup 5 kita ke atas nih nggak ada di luar di peta dia nggak masuk map cuman ada fotonya nih Bang nih curug 7 curug 6 nah curug 6 ini kita nggak bisa karena ekstrim juga dari lima kan kita kemarin kelima ini 4 kayak gini Oh tiga bagus Bang Masya Allah ya ini 2 tuh satu nggak ada karena satu sebenarnya memang apa namanya tuh nggak boleh dikunjungi ya udah Bang yuk kita ke sana yuk Oke melanjutkan misi yang kemarin kenapa Bang terjalan banget ya kita naik lagi dan mau cari jalan yang landai kelima kayaknya jarang di sini ya cuma apa namanya tuh kita tunggu di lima tunggu kawan-kawan yang lain ya maksudnya tunggu pengunjung yang lain dari katas biar ada barengan biar nggak bahaya ya dan ini saya ngos-ngosan pake kacamata ada abdel doang matanya 4 mata 6 mata ada ini bener-bener naik curug 7 itu ada di bawah sini di belakang saya ya udah lanjut lagi Bang yuk sekarang kita ke curug 5 kita tunggu pengunjung yang lainnya jadi banyak monyet tuh kawan-kawan tuh jadi kalau disini tuh ini kan dihutannya tuh kalau punya sesuatu atau rombongan monyet jangan kabur kabur malah dikejar lah kita jangan biasa aja ya betul nanti malah jadi bahaya terus jangan kasih makan ya kalau lihat cerah karena nanti jadi kebiasaan karena kebiasaan itu nanti begitu lihat orang lihat manusia dia mendekat misalnya mau dikasih makan itu awal mula petaka terus jangan buang sama sembarangan sampah makanan juga jangan kita dilihatkan monyetnya ngambil kotak aqua walaupun itu di tempat sampah jadi karena kebiasaan itu dia nanti jadi apa ya kalau ada manusia malah mendekat ya Bang ya nyerang-nyerang oh iya by the way itu pokoknya udah ada yang naik ke curug 2 kita barengin aja ya tadi udah ada satu rombongan nanti aja ya udah kita udah sampai di curug 5 lagi nah curug 6 itu turun ke bawah tapi katanya bahaya jalannya jadi kita nggak turun nih turug 5 selamat menikmati am to the pm pm to the am oke lanjut naik ada gabung sama kawan-kawan dari cio mas jadi kita naik berenam eh masih inget jalur ini kemarin ini licin banget kemarin ya sip kita coba ke atas kemarin kita ke atas katanya salah sekarang kita ke sini Bang ya kita ke berarti jadi harusnya kalau ini curug ini curug keempat iya Bang ayo jalan iya oh dia dewa ke atas Oh lihat yuk ini kalau ini curug berarti curug 4 yang sebelah sini berarti bang sebelah sini hah itu curugnya dikelihatan tuh di atas loh ya kita tambah 4 pasukan hahaha hehehe hahaha hahaha nah ini curugnya ini drugnya enggak ini empat enggak ini empat ke atas berarti ada tiga lagi Tapi yang nomor 1 Nggak boleh Iya jalurnya Bahaya katanya Jadi maksimal kita ke 2 Berarti di atas ada 2 lagi Balik lagi nanti ke sana Yang tadi Oke Kita sudah sampai ke turuk nomor 4 Dan ini Turuknya kecilnya bang ya? Iya Turuknya nggak terlalu Tidak terlalu tinggi ya? Pendek ya? Itu mas berendam Nggak bisa berkannya Jadi jaraknya Tuh itu curuk 5 ini bang Pendek banget Iya Cuma naiknya kita muter Sampai jumpa ROTA istor Griffin Sampai jumpa ROTA Tidak LNG Nah ini ternyata mereka juga ikut lomba buat video perhutani. Nah kemarin itu setiap ketemperdigaan kita malah ke atas, harusnya ke kanan karena curug tujuh sampai atas itu satu jalur kenapa? Kenapa? Oh cek dulu. Oke ini jalur curug 3, cuma jalurnya susah. Gak usah ya, skip aja ya? Oke kita skip aja. Sejujurnya jalur kayak gini banyak pacet kawan-kawan. Tapi gapapa lah. Mudah-mudahan yang disedot darah kotor. Nah ini udah takut duluan. Udah aman. Terus naik. Lihat nih, semalam licin banget dan ini jalannya emang banyak banget. Banyak kemiringan sekitar berapa derajat ini bang? Oh kurang tau tuh. Sekitar... 30 sampai 45. 120an mah? Eh... Kemiringan berapa ya ini kurang lebih? Berapa omang? Oh ini anak-anak gunung nih. Tuh. Gak bisa dipake gompas. Kalo pake gompas harus pake rungas. Iya. Nih. Ketemu lagi. Berarti kita coba kanan? Oh. Oh. Oh itu jalur yang landai. Iya. Ya. Ya. Oh bener nih. Tanyak banget. Oke. Extreme, extreme. Treknya lumayan. Aduh. Dan sudah ngos-ngosan. Nih. Tanah liat. Bersampur. Cadas. Atau kapur. Atau kapur. Atau kapur. Mantap. Selamat bang. Selamat bang. Selamat. Treknya. Bang istirahat dulu. Ternyata. Ternyata. Makin ke atas masin. Ternyata. Ternyata. ngos-ngosan, ya bang, dan gerimis. Kenapa bang, kok ruku? Biarin yang muda-muda dulu. Umur udah nggak bisa dibawongin. Udah kepala empat ya bang ya? Masih naik nih naik, naik banget. Sekarang jam jam 12 kurang seperempat. Itungannya, redup ini gelap ya bang ya? Udah, undung. Mana kemarin kalau kita terus bang, mudir? Nggak bisa. Minat bisa itu. Insya Allah, ini lagi ngumpulin footage-nya. Bang, nih. Udah lubang kayak gini. Kalau di tempat saya, biasanya lubang ini. Lubang, apa namanya itu? Lubang landak. Ayo, hati-hati. Kiri tebing. Tenang bang, aman bang. Oke. Jadi kita ke hujanan. Udah mau sampai ya bang ini ya? Kayaknya. Udah jauh banget ya? Udah jauh. Ini dari mana bang berarti? Kawan-kawan dari mana? Dari Chomas. Chomas Chomas? Ternyata, dia adalah rival saya. Bukan rival. Jadi malah jadi kawan kita sekarang ya? Dari apa channelnya bang? Sententia Studio. Sententia Studio. Udah pake studio bang. Kita masih vlog ya? Siap. Dari Chomas Bogor ya? Chomas Bogor ya. Oke, berarti saya ada kawan. Pokoknya... Sampai juara berapa sih dia, Demi? Kalau yang profesional itu kan juara satu sampai tiga. Yang umum lah. Yang umum, bang? Profesional. Oh bang profesional? Iya. Berarti kita nggak jadi ada lawan. Hahaha. Dia profesional, gua umum. Aman dah bang? Beda kategori. Beda kategori. Siap. Oh yang ada harapan itu yang profesional ya? Enggak. Yang umum. Oh malah ada ya? Ada. Tanda-tanda jangan kelihatan. Tanda-tanda jangan kelihatan. Tanda-tanda jangan kelihatan. Memang? 800 meter sih. Iya mbak. Hmm, saya baca di ini. Gimana? Terus gimana? Kita mau lanjut atau? Lanjut ya. Lanjut ya. Ya udah. Lanjut aja. Lanjut aja. Tenang bang, kita sama anak-anak muda. Aman. Kalau ada apa-apa ada yang nggak gendong. Hahaha. Dia mukanya udah pucat. Aduh. Gitu ngata-ngatain Rio dah. Rapat brother. Kabut turun ya? Kabut turun, rapat aja. Oke. Kabut kawan-kawan. Kalau kelihatan putih-putih. Oke, akhirnya kita putuskan untuk lanjut. Lanjut. Hehehe. Mantap ya. Di puncak. Hutan belantara. Terus turun kabut. Hehehe. Mantap ya. Saya lepas kacamata karena berembun. Oh. Ketemu sama penduduk lokal. Oh. Mau salah. Curug 2 di mana? Curug 2 di mana? Curug 2 di mana? Dihadap. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Oh. Nggak bagus. Di situ apa? Senang dari tadinya? Curug pertengahan. Oh. Oh iya deh. Oh iya. Mas Dakar. Dekat. Oh. Dinas gue ya pak. Mau coba. Hei deket mah. Gimana bang? Kalau emang deket mah gas ya? Iya. Jadi ternyata kita. Paling 5 menit. Oh 5 menit. Halo. 5 menit akang sih. 5 menit akang. Sarang abima benten. Iya bang. Oh iya. 5 menit. Oh iya. 5 menit. Mohon. Oh iya. Siap Kang. Aturun Kang. Siap. Yuk. Oke. Salah jalur beneran. Ternyata. 2. Tadi harus cek kanan ya bang ya? Iya. Di bawah. Pisau mana pisau? Wah. Malah. Kita punya gap. Mana pilus? Pulus. Mana? Mana? Mana sih poonnya saya nggak pernah tahu? Mana? Ini? Hah? Oh ini pulus. Pulus. Pulus itu kalau kena kulit rasanya kayak terbakar atau tersengat. Udah ada tanah-tanah curug bang ya? Iya. Ada suaranya dimana? Bawah? Bawah sana sih. Ternyata turun. Gimana bang menir? Tapi agak ini ya. Ini turun. Ini curug pertengahan. Curug antara curug 2 sama curug 1. Iya. Kalau curug 2 di bawah. Di bawah. Kita berarti ya tadi harusnya lurus ya? Nggak ke belok kiri ya? Iya. Berarti sesat. Ya kasih tahu. Atau salah mungkin belok kirinya lebih depan lagi ya? Iya. Tapi gimana? Kita mau coba kedua tetap apa gimana? Pulangnya. Gimana pulangnya? Mau tetap. Lihat nanti aja ya? Lihat nanti. Siap. Oke kawan-kawan. Kita sampai di curug pertengahan. Curug antara curug 2 sama 1. Ini bisa dibilang jarang yang di sini ya? Dan di sini banyak. Lihat bang. Banyak pacet. Ini ya. Nih. Lihat. Lihat. Banyak pacet. Tadi. Kita nggak sempat rekam ya bang ya? Jadi memang. Di tempat tembak kayak gini pasti. Minyak. Tuh. Lihat bang. Lihat. Oke ini aja. Sebenarnya. Kalau yang. paling bagus itu yang paling bagus itu pake ini kawan-kawan yang paling bener itu pake tembakau sayang tadi gak ada yang ngerokok bener gak apa-apalah resiko kalo kita main ke kumpas kayak gini tuh ada lagi yuk sekarang kita ke curugnya ke bangunin apa-apa aman selamat menikmati dan setelah selesai mengumpulkan aset buat bahan lomba kita semuanya sibuk dengan pacet ada yang di kaki ada yang di tangan ada yang di perut ada yang di leher sampai ada yang di pan pokoknya seru dah jadi kalo kalian kesini harus siapin mental menghadapi si pacet-pacet nakal ini tapi aman kok gak ada rasanya sama sekali gak ada sakitnya sama sekali cuma ya kadang-kadang geli aja ayo bang munir ayo bang munir si kan oi pake mainan yuk gak mau dia congel aja pake pupuk ya kenapa bang Masukan lintah, Bang. Masukan lintah. Aduh. Ternyata pecinta ini. Pecinta belakang. Lo cek juga. Oke. Udah selesai. Di seruk pertengahan katanya ya. Jadi, sekarang kita ke bawah lagi, Bang. Kita turun lagi. Nanti mau ke Curug 2 atau enggak. Nah, di sini pacetnya luar biasa. Sampai nyerang ke pantat-pantat, Brother. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. I will find, I know I am close, I know I will shine, one day soon I will fly, I know I am free, I'm feeling alive, take me back to the jungle world. Kita sampai ke jalur tadi, harusnya kita lurus tapi malah naik ke atas. Nah udah, kalau nggak salah berarti ini jalur ke dua ya bang ya. Ketemu bambu. Ya Allah, nggak apa-apa berarti kita kayaknya yang pertama ke curug tadi ya bang. Iya. Tapi ini licin banget, hati-hati bang. Oke teman-teman kita menuju jangun. Nih, jadi curug dua itu cirinya ada bambu-bambu. Iya. Bambu apa emang ini ya? Bambu petung ya? Bambu. Buat lodong. Iya buat lodong. Hati-hati. Jalurnya sebelah kanannya jurang ya. Oh itu, udah kelihatan. Akhirnya kita sampai di target utama di Curug 2 ya, ini curug terakhir. Curug 1 nggak boleh karena dari tempat kita tadi yang salah jalan, Curug pertengahan itu masih satu jam. Terima kasih. 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 Gimana bang, perasaannya bang, setelah sampai ke Curug 2? Aduh, lumayan mantap sih. Sesuai ekspektasi. Sesuai sih. Sesuai ya. Senang ya. Jadi memang, ini rekomendasi banget kawan-kawan, ke Curug 2 itu jarang. Iya bang ya. Tapi kita tadi malah nyasar ke Curug pertengahan ya. Lebih atas dari ini. Oh, indah tuh. Dia udah nggak sabar tuh. Bikin video. Pokoknya, abang-abang kan kategori profesional. Iya. Semoga juara satu. Gua doain. Gua doain juara satu. Amin. Gua umum. Umum ya. Kalo dia umum, gua nggak doain juara satu. Lu umum. Iya. Gua training. Hah? Gua training. Hahaha. Oke, seru juga. Mudah-mudahan bisa manyang sahabat ya bang ya. Amin. Nanti tag-in saya ya di IG ya. Kayak main-main. Ada basecamp juga apa gimana bang? Di sana? Oh, nggak. Tempat kumpul-kumpul. Tempat kumpul. Oh, tempat kumpul. Iya. Berarti konten di... Apa? Kategorinya apa ya? Isinya apa konten-isi kontennya? Oh, konten-konten ini sih paling apa. Ngikutin yang lagi... Berita yang lagi viral. Terus nanti kita up sesuai pendapat kita. Oh, gitu. Menartai dari Sententia itu kan pendapat. Sententia. Sententia. Oh, Sententia... Apa? Studio. Studio. Oke. Jangan lupa, brother. Di like, comment, dan subscribe. Sententia. Studio. Ah, pakai channel itu panjang nggak? Nggak, udah itu. Oke. Berarti ada siapa aja bang di dalam tim itu bang? Ini empat kali. Empat ini ya? Iya. Bang siapa? Bang Zul. Jul. 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 Ican. Ican. Murni. Minur 71. Terus ada siapa itu? Yang biru? Biru. Yang talent. Namanya? Namanya Kakak. Kakak. Oke Kakak. Terus yang itu? Tukang kameramen? Farhan. Nah, kita Bang Munir, kita punya empat kawan lagi. Creator ya kan? Jangan main. Jangan main. Intinya sih, kalau kita benar keluar sama benar-benar ya. Memang ambil foto. Kutek. Pasti ketemu. Oh iya sih. Karena pasti ada ilmu yang bisa kita sharing ya bang ya. Gitu kan? Iya. Mereka pakai rignya aja liat tuh. Dari paralon. Tapi saya lihat memang efektif banget kalau untuk jangkauan panjang ya bang. Kalau kita kan rignya pendek-pendek tuh yang kita pakai. Oke. Thank you bang. Iya. Mopi kita ya. Mopi. Abis ini langsung turun ya. Siap. Oke. Ya. Jadi. Allahumma sempurna. Sungguh luar biasa ciptaannya. Kita sudah sampai di titik akhir. Akhirnya nggak sia-sia. Semalam nginep. Dan kita sampai ke titik ini. Walau tadi kabut. Hujan. Nyasar. Patet. Tapi. Endingnya benar-benar lindah. Oke. Semoga konten kali ini ada manfaatnya buat kalian. Jadi. Buat referensi buat kalian yang mau healing. Mau jalan-jalan. Tapi. Kayaknya buat yang sepuk. Mending sampai dicuruk lima aja lah maksimal. Karena ke atas jalurnya ekrim. Oke. Jadi sepertinya video kali ini cukup sampai disini aja kawan-kawan. Jadi. Terima kasih banyak. Terima kasih supportnya selama ini. Eh. Dari Curuk 7 Tilember. Saya masuk. Untuk diri. Jadi sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Ili Selfies. Ili begin to plan. Your own hands can land. Your own brand and dam. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly. Unwilling to put in the f***in hours. It takes to get some power. Don't be f***in sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just f***in downers. I swear to God they don't let me down. I always fight just to wear the crown. sub indo by broth3rmax